Dia bisa menjelaskan sehingga orang tuanya juga tidak sangat tafsir Karena kadang-kadang semangat orang tuanya memasukkan anaknya Tapi begitu penyesahan orang tuanya diundang Justru tahu seperti itu malah setelah jadi warga Tentang-tentang orang luar Yang mengatakan bahwa es Orang esannya saja kadang-kadang juga tanda tanah Ini apa? Bahkan wajar Saya tidak menyalahkan mas ketiga orang tuanya Mengatakan bahwa itu ciri si anak Memang juga tidak harap Lah kok dilalah gitu loh Kok dilalah Plus anaknya juga tidak mengerti untuk menjelaskan Jadi hidup di dunia ini memang penuh dengan tanda dan pertanda Itu ini semua Di komunikasi tanpa data Jadi ketika di tengah jalan Naik sepeda motor Tidak perlu Mengatakan Berarti tidak perlu Cukup lampu merah Di komunikasi tanpa data Dan itu memang harus ada kesepakatan Kesepakatan bahwa Kalau merah itu tidak boleh jalan Kalau kuning itu siap-siap Kalau hijau itu berjalan Itu kesepakatan-kesepakatan Nah dimana kesepakatan itu ada yang bersifat universal Ada yang bersifat kultural Hanya daerah-daerah tersebut saja Sama seperti itu Dan di SA juga begini Semuanya itu pelambang-pelambang Bagaimana kita berbicara Nah bagaimana kita berkomunikasi tanpa harus memuatkan Ini harus dijelaskan kepada siswa Jelaskan kepada siswa Sehingga ketika siswa ditanya oleh orang tuanya Dia bisa menjelaskan Sehingga orang tuanya juga tidak sangat tafsir Karena kadang-kadang Semangat orang tuanya memasukkan anak-anaknya Tapi begitu penyesahan orang tuanya diundang Justru tahu seperti itu Malah setelah jadi warga Anak-anak yang lapih Apa dia Nah justru setelah jadi warga Dia juga api Karena dilarang Karena orang tuanya tidak mati Dan anaknya juga tidak mati Mengapa anaknya tidak mati Karena tidak dijelaskan Mengapa tidak dijelaskan Karena tidak tahu warganya juga tidak mati Iya gitu lah Bunuh ngepunya Macam kita yang kesan callback sedia Astagfirullahaladzim Sekarang beginilah Makanya kapan hari Kapan hari saya Kapan hari saya ijabri-jabrian Kalau misalnya saya menjelaskan makna ingkung Kalau bisa dipersalahkan oleh tingkat dua Maka saya akan menjawab Maka saya akan membantah Dimana letak saya? Justru kalau tidak dijelaskan Maka Sisi jelek Sisi negatif yang bisa kita ambil Tadi itu alasan Makanya mengapa Jadi PSHT itu kan sebetulnya Pada waktu itu Belum bombing betul Di Jawa Bahkan di Nusantara Sekolah ala barat Sistem pendidikan ala barat Sehingga di PSHT itu Waktu itu sistem pendidikannya Mengadopsi sistem Pesantren dan Pagulon Di Sistem Sampai Bahwa walaupun Bentuknya sudah organisasi Tapi sistem pendidikannya Organisasi itu hanya bentuk Perkumpulan Cara mengelola Perkumpulannya Tapi Cara mengelola Keilmuannya Cara penyampaian Keilmuannya Sistem pendidikannya Itu mengambil sistem Pagulon dan Pesantren Karena pada waktu itu Memang yang Yang bombing Pada waktu itu Kalau di Indonesia Ya itu tadi